Bapak, para ibu, jamaah kajian akbar jasunah yang kukulah hormati Gih kegandengan wekdal sangkum dungkap dalu Niki sampun jam walu langkung seperampat Gih langsung kemauan kita awiti adi coro yang kukulah sepisan Gih munika pambuka Monggo pengawasan dalu bunika Kita bikak kanti wawasan bas malah Bismillahirrahmanirrahim Gih mugi-mugi kajian akbar Wonten dalu bunika, saget berjalan kanti lancar, rancak Lantipun berkahidenin Allah subhanahu wa ta'ala Para bapak, para ibu, jamaah kajian akbar jasunah yang kukulah hormati Adi coro yang kukulah kamping kaluh, yang kukulah sambutan Insya Allah yang kukulah sambutan Wonten wekdal dalu bunika, yang kukulah panjang ikun Bapak Joko Supono ST Beliau menika Kepala Desa Anjeron Alhamdulillah, wonten kesempatan Dalu bunika, saget terawuh Pramilo, dumateng panjang ikun Bapak Joko Supono ST Kasuhun paring sambutan Min long kau wakil saking Tuan rumah Dumateng panjang ikun bapak Joko Supono ST Waddal soho pangginan Kulo sumangga agen That's, that's, that's how it were Setelah ini pun Kepalang amat sayawu Meningkondere Angkah wonton yang mimbar Mbotenata kesengirangi Suposito Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirubilalamin Assalamualaikumasalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Bajanani pun para penyusup delasan Boro sesebu malik ini pun Bajanani pun Bopo Ustaz konten inggir san kajian akbar cahaya suma tinggal ngelopet ini poro jamaah sederianipun poro bapak poro ibu poro sederik kalepet generasi muda nopo dikni generasi penerus kita kalepet adik-adik inggang uki ndirek duki inggang senipun satu bukulau buktani dalasan inggang satu bukulau hormati semisal Alhamdulillahirubilalamin kecil dimadang Bajanani pun Allah subhanahu wa ta'ala hingga sempatan dalubuniko hingga udangan dalubuniko bantan dengan setiap laluan kuota setiapun kebarangakan binanggih malai salatu rohmi rawatan agan pengawasan kajian cahaya sunah kasinggihan 8 wadang masjid babu salam mojoleki imi kemuki niatan banjelengan setiulan kloeng dalubuniko estu tansah binaringan barukah sanggeng Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbala alamin dalubuniko kloeng kang mewakili sanggeng tuan rumah hutawi penyelenggara dalam hal ini adalah wargo sederik umat muslim wonten ing dukuh mojoleki desa njeron kecamatan logosari belali estu keparang atur agar milijeng rawuh wilijeng daluh mengusah wonton pun keaturan binarak lelenggahan matun nun sangat keagem banjelenipun bapak ustadz sederik umat muslim sederik umat muslim wonton ing jadron mobotini dukuh mojoleki desa njeron kecamatan logosari belali estu kecamatan logosari belali estu kecamatan madun nun sangat maksudku adalah hal ke counseling bagi kami bagi kami warga masyarakat ibu di sanjeron pada khususnya warga sederik umat muslim wonton ing dukuh mojoleki desa njeron kecamatan logosari kabupaten belali ingriki bisa malih matonun sangat sakman dan kata hibwan engkang samir rawuh hal yang sepontanitas terkait hati yang menggerakkan engkang panjenengan ngantos rawuh water in taluban ikos bisa malih matonun ini adalah bukti suatu tanda suatu kekuatan terutama kita sebagai umat muslim hal yang nyata bisa terlihat pada malam hari ini makatan ini selajengi pun kami selaku umat muslim utawi penyelenggara utetuan rumah wonton ing wargo mojo legi di Sanjerun kecamatan Nogosari Kabupaten belali ingriki yang pasti ini adalah suatu bentuk peniatan ataupun juga suatu kegiatan ataupun juga suatu ibadah yang nyata kita selaku umat muslim yang mana salah sakwi jinipun adalah engkang sakit terlihat dengan nyata suatu bentuk silaturohmi yang pasti yang sudah bisa kita pegang yang sudah kita laksanakan pada malam hari ini matonun kekuatan nyata bukti nyata dari apa yang menjadi keluarga besar kita selaku sesama umat muslim legaten terus yang kedua yang jelas adalah bagaimana kita bersama-sama belajar terutama dalam membina yang namanya kerukunan kebersamaan ataupun juga pemahaman dalam kita melaksanakan perintah-perintah dalam agama Islam kalau kita dos, kados, sakmagi, ganti, rawi pun pak ustad sakit memberikan suatu kajian suatu pemahaman terkait bagaimana kita selaku umat muslim terutama yang kami tekankan adalah pertama kita selaku umat muslim dalam hal berbangsa dan bernegara berbangsa artosipun kita selaku umat muslim tidak lepas sebagai jati diri kita sebagai tetap tidak lepas dengan apa yang menjadi umumipun tiang desa ini wayai bitulasan ya kerja bakti bitulasan ayo bareng-bareng wayai among tamu ini among tamu wayai jagong ya jagong wayai layat ngilayat wayai dalam hal membina kerukunan dalam bermasyarakat kita juga tidak ketinggalan itu adalah salah satu sebagai bukti nyata dalam hal berbangsa terus dalam hal bernegara sudah sakpasi kita selaku umat muslim apapun pemerintah itu modele biye bebasanipun warnanya apa itu adalah pemimpin kita dan sebu naik ngetikani pun pak ustad gorene salah satu dalam hal kita mengikuti program dari pemerintah itu adalah salah satu anjuran dalam kita selaku umat muslim apa yang menjadi program ataupun juga anjuran dari pemerintah selama itu baik selama itu masih bisa dikritisi selama itu masih bisa dibenahi wajib kita memberikan suatu masukan yang wajib kita untuk mengikuti apa yang menjadi program dari pemerintah yaitu menjewu contoh yang paling caget binjang 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia pengkang kaping pintar moros direk oh oke sampun berarti saya kayak mutan kita selaku warga negara kewajiban kita menghormati mengisi juga meningkatkan arti kemerdekaan besok tanggal 17 Agustus 2022 kemerdekaan Republik Indonesia engkang kaping pitung doso pitu Mekaten matunduan sangat itu adalah harapan kami selaku warga masyarakat di Sanjeron juga kami selaku pemerintah di Sanjeron monggo kita jaga kebersamaan kita jabat kita jaga kekompakan kita selaku umat muslim itu adalah modal kita padahal mayoritas kita adalah selaku umat muslim sebagai warga negara Republik Indonesia itu adalah modal utama kekuatan utama dalam tetap menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia Mekaten amin amin ya rabbal alamin tempat kiranya pengabutan agar ukal amabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mekaten wawu sambutan saking Bapak Kepala Desanjeron Bapak Joko Supono ST Sampun Paripurna sambutan ini akan ini akan menikmati saking pihak Cahaya Sunnah insyaallah yang akan badeh saking pihak Cahaya Sunnah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala lihi wa sahbihi wa muala wa baat bapak bapak ibu ibu yang kami hormati dan kami muliakan sepindah kita bersyukur kepada Allah SWT atas kemudahan dan taufiknya malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan untuk sama-sama hadir duduk di majlis ilmu semoga dengan duduknya kita di majlis ilmu di malam hari ini saat itu sebagai tanda kita termas orang-orang yang akan dimudahkan masuk ke dalam jenahnya amin ya robbal alami bapak ibu yang kedua kami mewakili pengurus cahaya sunnah muala li yang pertama mengucapkan ahlan wasahlan kepada ustaz duna ustaz iqbal mu'mar dari jauh-jauh berkenan datang ke desa mojolegi semoga hadirnya beliau di tengah-tengah kita nanti bisa membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya sekaligus kedua kami mewakili pengurus mengucapkan maturus bun jazah kemulhiran kepada sekena pengurus masjid bagus salam yang telah menyiapkan tempat dan segala umpuh rampingnya semoga Allah SWT membalas setiap pengurbanan para pengurus masjid ini dengan balasan yang lebih baik amin ya robbal alami terakhir penutup karena sudah pada ngantuk kayaknya sambutannya loruh masalahnya bapak ibu terakhir ini yang paling penting ampun ngantuk masalahnya bapak ibu rahimahni wa kullah sakit mirsani pengurus kula ini yang tergambar apa bapak ibu apa ini oh ini maturus ini sehingga ada ini sehingga ada maturus ini program ini bapak ibu doran jawra tak tutup loh nih ini program milik kita semuanya hanya mengingatkan dari pengurus dulu tanah sama-sama kita bebaskan Alhamdulillah itu simpanan akhirat panjeneng sedanten yang kedua dari pengurus selalu berusaha amanah di dalam menjalankan amanah panjenengan termasuk ini program pengedakan Alhamdulillah karena ini yesan milik bersama ini penak kula kabar ini rekosong dikula kabar matuk nge cerita ini pun ini program pembangunan sudah sampai pengecoran dak lantai dua tapi dari yang tutup kantun setunggal langkah mele tahap kelima ini sanggap pengurus tanggal di rumah tangga bapak-bapak karena yang memiliki kita semuanya pengecoran daklima ini dilanjut ngepo dindek ini bapak ibu suara ini kurang mantep lanjut ngepo mandek masya Allah ini lanjut kolatur oke ini siang sampun wonton bahanipun pesi Alhamdulillah sampun cukup siang kirang nambung pasir semen kalih kocok-kocok nih totalipun sekitar 35 juta segerin apa kakak nih nge-nike jamaip pitongatus telu limau yuto bagi pitongatus minta nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge maduk nge moke diserah key kalih panikia Caya-sunnah tengah jengan tapi Singbeto jaket jas kadus pak ramtoni simultaneous apun di paring sekit ewan nge-nge-nge-nge-nge disini besok senin pertemuan agar datang memang jenipun renpunti nge-nge baratan apun kesupan sekit ewan minimal satus gian ansal sayutong nge semoga dengan 50 ribu nanti program pengocoran terakhir lantai kedua bisa terlaksana langsung naik ke lantai Pinten dua atau tiga pun marah jenengan kalau kita cekat kata matur kata lapa itu pun semangat punten semoga Allah memudahkan niatan kebaikan kita semuanya atas semua kurangnya mohon di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jajakum khairan lumeteng Ustadz esan ingang sampen kursa paling sambutan para bapak para ibu jamaah kajian akbar jahsunah ingang kulah hormati adi coro ingang kaping tiga menikau pengumuman ingang sepisan insyaallah kajian akbar jahsunah ingang badai dateng tanggal 8 Agustus tahun kalih wukalih likur Mapan Wonton Masjid Anur Dukuh Mbaratan Kelurahan Jeron Kecamatan Nagosari Kabupaten Boya Lali Insyaallah ingang badai paring tausah yang menikau Ustadz muslim al-adzari saking seragen ganti judul jujur pintu segala kebaikan kaping tiga menikau informasi kagem toilet kagem jamaah kakung ihwan nikau wanten selatan masjid manggih sakit angklat panitia kagem jamaah putri utawi akwat wanten lingkungan masjid kaping tiga menikau alhamdulillah wanten wakdal dalupun ikau komunitas eksis kopi ini sakit rawuh lan bagi-bagi kopi gratis anaknya gak sabar nih kita tinggal lihat daerah ngumup kopi nih oh sampun ini nanti kesabarin makin insyaallah dibun bagi akan barakul fikum dumatang komunitas eksis kopi kaping sekawan nih pun insyaallah manggih wanten doorpress utawi hadiah cah-cah ipun kangsal kagem panjenengan engkang saget jawab pertanyaan saking ustad gheh kulakintan makatan kemawan kagem pengumuman adicara engkang selajang ipun engkih menikau inti pengawasan insyaallah engkang badi pareng tausiyah wanten wakdal dalupun engkau engkih menikau panjenengan ipun alustad ikbal muammer mbd hafidhahullah kanti judul pelajaran dari kisah dhul qornein dumatang ustad ikbal muammer wakdal soha panggenan kula sumanggakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa makana minal musrikin Asyidu an la ilaha illallah wa asyidu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad amma ba'du Ma'azrah muslimin wa muslimat hadirin hadirat Alhamdulillah kita bersyukur kadar Allah subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul dalam rangka majlis ilmu, majlis ta'alim penambah silaturahim, ukhwah islamiyah dan seterusnya tentu tidak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada sesepuh mini sepuh tokoh masyarakat khususnya dari kepemerintahan yaitu Bapak Lurah Biki Lurah nampok kades, bingung lho, oh kades dan juga jajarannya begitu pula para tokoh masyarakat dari alim ulama'nya para asyid, begitu juga ta'mir dan khususnya penyelenggara panitia, kajian cahaya sunnah juga dan Alhamdulillah tadi itu saya sempat bilang ke istri karena montoran saya pengen pakai jaket jaz hitam kemudian istri dan Alhamdulillah tidak ceduh mungkin seperti itu saya mengharap mengkumpulkan beda ini saya nonton tulisan cahaya sunnah saya tidak disangun ini saya katakan terus istri kula mosok gamis biru jaz, jaket, ireng, itu tentu jaduh malah itu sedekah saya ketewel repot malam hari ini sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah bisa berkumpul dalam rangka membahas salah satu kisah yang di dalam Al-Quran cuma saya mohon kepada bapak ibu-ibu dalam ta'lim cerita ini ya Alhamdulillah ya Nabi ngendikan babakan majlis ilmu itu majeta ma'akawmun fi baitin min buyutillah ya teluna kitab Allah wa yatada rosu na bainahum pokoknya sopawangnya sing kumpul sak kelompok kumpul tengjeru ni umah dari rumah-rumah Allah ni ku masjid ngapa ni jjeru yatluna kitab Allah ngaji, mentadaburi, membaca, mengilmui, macem-macem dan hadisnya Alhamdulillah menyebut ni wang sing teka hadir teng masjid di majlis ilmu ni ku tak pak rosu sallallahu alaihi wasalam buatan ngendikan sopawangnya sing teka naik majlis ilmu jermudeng buatan gitu nabi sallallahu alaihi wasalam buatan ngendikan sopawangnya sing nekani majlis ilmu jor fokus gak enek teklak teku ngantuk bias buatan ngantan niku nabi mong ngendikan sopawangnya sing nekani majlis ilmu hadir meniku dan terus jenengan teng meriki sak niki jasad jenengan teng masjid apa waw babu salam tapi pikiran jenengan ngelamun teng pundi-pundi eh koru ibu-ibu ngga sami hadir di majlis ilmu tapi mau kepikiran kompore wis dipatahinnya porong ya ngetnyotan mau biye pancinnya wis ditutup porong tidak mempengaruhi fazilah pahala menuntut ilmu masih dapet pahala menuntut ilmu pak termasuk jenengan sak niki ngga teklak tekluk sampe sari eh ten jenengan jenengi ngga mboten bukan berarti kemudian ngga dapet pahala menuntut ilmu ngga angsal pahala menuntut ilmu tapi kulang mboten motivasi jenengan jur saat niki malah ngerungoknya cerita teklak tekluk sampe sari ya ampun ngga ini motivasi bagi kita selagi kita di majlis ilmu nah kita mendapatkan pahala sanso yone le iso fokus perhatian khusyuk bisa mengambil hikmahnya apalagi masyaallah diperkuat dengan nanya adanya kopi barang loh pak masyaallah eh selengkap nih hadiah masyaallah nah ini jangan sampe kemudian kita menyanyiakan waktu pada malam hari ini pa'an surah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah bicara dhulqarnain dhulqarnain ini sebagaimana imam ibn taymiyah saykhul islam menyebutkan ahsana khusus lil muluk dhulqarnain sebaik kisah kepemimpinan utawi rojo niku dhulqarnain wal muluk dunya arba rojo dunya niku henteng sekawan muslimani wakafiron luruni muslim luruni kafir muslim niku enten sulaiman kalian dhulqarnain buktun buktun nasor atau biasa dulu sekolah disebut dengan istilah latin nebukat nizar buktun nasor kalian namrud aduh ini koyodini fir'on ini malah masuk di empat ini padel juga raja cuma kan kekuasaannya 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 belum sampai mendunia hanya mesir dan sekitarnya dolem dolem sampai berani mengatakan ana robbukumul a'lah aku tuhan musing paling dur dolem niku tapi sebolem dolem ya fir'on dibantu dengan korun wangsing suki punya budak banyak tapi menawi budak iniku gadah garwo pianto nestrin iniku hamil gitu di usia kehamilan lima bulan ke atas sedolim dolem nya fir'on itu memberikan fasilitas dua bidan sampai bersalin sampai melahirkan usia kandungan lima bulan enam bulan sampai sembilan bulan itu di setiap rumah dari budak budaknya fir'on yang perempuan itu dikasih fasilitas dua bidan fungsi yang pertama leengko lahiran jebule bayi nilanang langsung dibelih untuk laporannya saya kengkundi bidan waw ini fungsi pertama fungsi nomor kalih ini ini niyate fir'on dan tetap dua budak yang ngakeh maka istri dari budak-budak laki-lakinya itu harus punya keturunan yang nanti juga bisa dijadikan budak berikutnya tapi uniknya seks dolem dolem yang seks mengkai fasilitas orang terima bidan situ kalih ya separuh kehamilan sampai persalinan ini kusindan fir'on jadi saat niki kok enten uang gak susah cuti hamil dan melahirkan berarti ini kusindan fir'on cuti hamil kok di wangel langel ini kan ini kusindan ngungkuli fir'on fir'on sampai kaijata dua bidan sampai melahirkan padahal ini rojos yang paling bolik ini yang pembahasan lain hari ini kita dulqornai dulqornai ini bagian dari surat al-kahfi yang Allah turunkan di masa Rasul s.a.w. s.a.w. sedang susah payah berdakwah mengawali dakwah beliau di Mekah bahkan sebagian sahabat sudah sampai ada yang disiksa salah satunya kurban keluarga Yasir istrinya yang bernama Sumayyah menjadi muslimah pertama yang gugur membela agama Islam dan terus pahlawan pertama Islam ini Jebule Sanes Komandan paling tingginya wanita namanya Sumayyah istri dari Yasir Ibu Ammar dikenal dengan keluarga Alu Yasir Bilal disiksa Khobab Ibn Arab disiksa sehingga Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam merasa bahwa ya ini kesulitan dalam berdakwah dan mengenalkan Islam rahmatan lil'alamin maka disaat Rasul mengalami hal demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Kahfi yang salah satunya dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah Dhul Qorna'in Syekh Sofir Rahman Al-Mubarak Furi Tengkitab Sirah Nabi Rahikum Mahtum menerangkan kenapa Allah menyebutkan kisah Dhul Qorna'in kepada Rasul di awal dakwah kata beliau karena Allah ingin mengabarkan bahwa hei Muhammad awakmu saiki koyong ini tapi engkau awakmu koyodini dulqorna'in agama ini bisa tersebar dari ujung barat ujung timur lorkidul semua kenal agama tawhid yaitu agama Islam sebagaimana Raja Dhul Qorna'in beliau dikenal Dhul Qorna'in pemilik dua tanduk itu kekuasaannya di timur dan di barat dan di dalam salah satu riwayat Rasul bersabda sesungguhnya Allah di suatu malam Allah melipat bumi sehingga aku bisa menyaksikan ujung timur sampai ujung barat dunia ini ya tetus Nabi Muhammad s.a.w. yakin kalau kabari dereng natos teng jerun yakin Nabi Muhammad s.a.w. belum pernah menginjakkan kaki di jerun tapi ya ketika Allah s.w.t melipat bumi ya Rasul s.a.w. otomatis bisa menyaksikan mana bumi bagian timur barat utara selatan dan kita pun saat itu wilayah Indonesia pada umumnya Rasul juga pernah menyaksikan meskipun beliau belum pernah menginjakkan kaki di tanah kelahiran kita ini nah sampai kemudian nantinya ya umatku akan akan sampai dan mendapatkan kebesaran merah dan putih ya hamra' wal baydo' artosi pun negara romawi dan persia adidaya saat itu takhluk di bawah kekuasaan islam wal muslim ini kan mirip dengan nulqorna'in sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala membawa kisah dhul korna'in ini di saat Rasul sedang sempit maka Rasul bisa mengambil pelajaran namanya kesuksesan kemudian keberhasilan ya mesti diawali dengan proses-proses yang susah payah sedih sempit macam-macam yang mana nanti ujungnya disana ada kegemilangan iza ja'a nasrullahi walfat wara'aytanna sayad khuluna fitin illahi afwajah ma'az wa muslimin wal muslimat rahimani warahimakumullah pensurat al-kahfi kisah bul-qarnain ini dimulai dari ayat yang ke-83 ada asbab penuzulnya jadi ketika Rasul s.a.w. berdakwah di kota Mekah masyarakat Qurais mereka kan gak tahu apa-apa sebetulnya karena mereka tidak punya kitab tidak seperti orang Yahudi yang punya Taurat orang Nasara yang punya Injil maka gimana caranya bisa menangkal dakwahnya Nabi Muhammad s.a.w. Maka diutuslah sebagian orang-orang Mekah ini diutuslah yang diutuslah diutuslah yang diutuslah yang diutuslah diutuslah yang itu kaum Yahudi dan kaum Yahudi ini Allah turunkan kitab Taurat ya diutuslah 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 yang daerah kue yang nabi anyar kue ajaran yang anyar kira-kira biar coro ngelawan dan menghadang dakwah ini iso mandek salah satu ahli Taurat Yahudi Mari ngisaran Mari ngisaran Sarannya ngintain Balio Teko telung pertanyaan Telung pertanyaan Iki Lek dijawab Lengkap Berarti duduk Nabi Lek orang jawab Yo duduk Nabi Aneh apa ini Lek orang Lek ison jawab Berarti duduk Nabi Lek ison jawab Diktel lengkap Yo mesti apus-apus Diberilah Tiga pertanyaan tersebut Sampai di Mekah Pertanyaan itu dihadapkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Mereka bertanya yang pertama Masalah ruh Ya Maka ada Wa yas'aluna Ka'anir ruh Uang-uang Wadotekok Ruhku Yopohi Muhammad Ya Nabi Nggak tahu Ruh itu apa Dan karena Belum turun wahyu Nabi Yo Nggak jawab Sampai nanti Datang Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Seng penting Ruhku Min amri Robi Urusannya Perkorone Perkorone Allah Sudah menudok Nggak ada panjang Lebarnya Siapa sekarang Hari ini Seng iso Detail nih Ruh Sinten Dan orang Yahudi Kenapa bertanya demikian Karena di dalam Taurat mereka Ruh juga Nggak dibahas Detail Ya Itu Kuncinya disitu Sa'umpamone Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Menjawab Lengkap Maka Yahudi Bakal bisa Membuat Jawaban Nabi itu Berita Dusta Itu soal pertama Soal yang kedua Terkait dengan Beberapa Pemuda Di zaman Sebelum Rasul Sallallahu Alayhi wassalam Yang Allah Tidurkan Di gua Ya Dikenal dengan Tashabul Kahfi Bi ceritani Iro jumlai Ya Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Menjawab Sebagaimana Di dalam Quran Surat Al-Kahfi Yang nggak detail Ya Ada yang Mengatakan Falithun Ya Arbaun Kalbuhum Gitu Ada yang Arbaun Khomsatun Kalbuhum Ada yang Sabatun Taminun Kalbuhum Ya Cacai Sakmini Enek sing papat Limon Bek Anjingnya Ya Pitu Walu Bek Anjingnya Rajumam Bilgaib Semua adalah Terkaan aja Dugaan Siapa yang tahu Sampai hari ini Pastinya Jumlah Ashabul Kahfi Meskipun ada Sebagian sahabat Yang memahami Dengan baik Seperti hanya Abdullah Ibn Abbas Soal yang ketiga Wah Yes Aluna Ka'an Dil Kornayn Nah ini Yang ketiga Orang-orang Mekah Diajari Orang-orang Yahudi Tekonono Sopo Kui Dulkarnayn Lebih Nggak jelas Lagi Lebih Misterius Dan itu Sampai hari ini Nggak ada Kesepakatan Ada yang bilang Bahwasannya Dulkarnayn itu Alexander The Great Alexander Agung Sing Gawih Kota Iskandariah Atau Alexandria Tapi Sheikhul Islam Ibn Temiyah Membantah Nggak Karena Alexander Agung Itu bukan Orang beriman Bahkan Termasuk Murid Atau Yang Punya Pola pikir Seperti Hanya Aristoteles Yang Nggak Mempercayai Adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nggak Mungkin Padahal Dulkarnayn Di dalam Al-Quran Orang yang Beriman Dan Orang yang Salah Itu Kemudian Yang Lebih Misterius Lagi Tembok Atau Dinding Yang Sangat Kuat Yang Boleh Kita Nyatakan Bangunan Terkuat Sampai Hari ini Tembok Punti 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 Itu Bangunan Dulkarnayn Sampai Ada Penelitian Enten Ngomong Neng Armenia Enten Teng Kazakhstan Azerbaijan Enten Teng Cino Gitu Asal Bukhahfi Nggak Guanya Teng Punti Punti Paling Gunung Kidul Kok Nek Seng Ngan Barang Salah Sini Asal Bukhahfi Gunung Kidul Jadi Malah Kemisteriusannya Itu Menjadi Mujizat Kalau Nabi Jawab Dengan lengkap Malah Bukan Nabi Karena Di dalam Taurat Disebutkan Maktub Dituliskan Dalam Taurat Bahwa Nabi Muhammad Itu Nabi Yang Unmi Yang Buta Aksara Buta Huruf Nggak Bisa Baca Dan Nulis Maka Nunggu Betul Datangnya Wahyu Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Lanjut Nih Kul Sa'atlu Alaikum Minhu Dikra Inna Makanna Lahu Fil Ardi Wa Ataynah Min Kulli Syai'in Sababa Fa'at Ba'a Sababa Nah Jadi Dhulqorna Yang termasuk Manusia Yang Allah Berikan Kemampuan Tamkin Yang mana Kemampuan Itu Beliau Mulai Prosesnya Beliau Ikuti Jalannya Dan Menjadi Raja Yang Keliling Dunia Itu Ada Meriwayatkan Tiga Kali Bahkan Usia Perjalanannya Ada Mengatakan 120 Tahun Usia Perjalanannya Keliling Bumi Sampai Nanti Bangun Bangunan Yang terkokoh Sampai hari ini Ya Jadi Kalau hari ini Ada Mengatakan Uang Uang Zaman BNQ Uang Enggak Tau Peradaban Enggak Kecanggihan Enggak Modern Wah ini Salah Nabi Adab Allah Ciptakan Langsung Pinter Wa'allama Adama Asma Akullaha Allah Jadikan Adam Ilmu Ilmu Faham Allah Kenalkan Semua Nama-nama Di dunia ini Kita Kita tahu Ilmu itu Hanya bagian Dari Ilmunya Nabi Nabi Adam Lawang Ilmuni Zaman Bien Sampai Saat Niki Kadang Kita Belum Mampu Menguak Isong Waae Kadang Salah Malah Bisa Jatuh Kepada Sesuatu Yang Merusak Agomo Nanti Salah Satunya Dulukor Nain Ketemu Masyarakat Masyarakat Yang Seperti Itu Ya Karena Bicara Dulukor Nain Yang Menyebrangi Wilayah Lautan Gunung Dan Seterusnya Ya Sampai Ini Kalau Salah Satu Penelitian Niku Antun Seng Koyoknya Neng Koyoknya Neng Koyoknya Ada Penelitian Wong Yurda Niku Niku Yakin Di Salah Satu Tempat Di Balik Bukit Dua Gunung Itu Bawa Tim Timnya Itu Sampai Ada Beberapa Seng Pertama Seng Munggah Nganggu Helikopter Mentok Gak Iso Dilewati Terus Jalur Darat Mentok Gak Iso Dilewati Terus Darat Laut Nembus Mentok Gak Iso Dilewati Sampai Akhirnya Melaku Kalau Memang Penelitian Ini Seng Bener Seng Iki Mau Pak Dan Ternyata Dulkornain Sampai Teng Nilayah Tersebut Berarti Ini Salah Satu Tanggung Jawab Pemimpin Itu Memang Kudung Ngerti Daerah Ya Kan Kekuasaannya Sampai Di level Itu Pemimpin Sampai Terus Jalur Tenggung Paling Laporan Pemimpin Tapi Dulkornain Sampai Situ Itu Bukti Kalau Dulkornain Pemimpin Yang Betul Betul Menguasai Daerah Kepemimpin Bener Bener Dari Penelian Ini Ternyata Daerah Memang Daerah Itu Dan Ketika Perjalanannya Hatta Hattah Hattah Iza Balago Magrib Shamsi Wajadaha Taghrubu Fi Aynin Hamiatin Wawajada Indaha Qawmaha Kul Yadhal Kornain Ima Antu Adziba Wa Ima Antat Takhidha Fihim Husna Jadi Dari Semua Perjalanan Dulkornain Di dalam Surat Al-Kahfi Itu Hanya Dipotret Tiga Ngulon Ngitan Ngalor Dari Semuanya Malam Ini Sekur Kuit Sekur Cerita Ngulon Itu Sampai Ketemu Sereng Ngin Dilep Buh Niku Terdaerah Kunti Ya Matahari Terbenam Terbenamnya Itu Sampai Masuk Kesuatu Yang Berair Warna Hitam Sampai Alitafsir Ada yang Menerjemahkan Ya Mungkin Itu Di suatu Wilayah Negara Yang Kalau Matahari Terbenam Itu Terbenam Di wilayah Yang disitu Ada Antara Timah Ya Dan Zat-zat Minyak Yang lainnya Migas Karena Ada Warna Hitam Dan Berair Enggak Tahu Dimana Tapi Disitu Dulkornen Menemukan Suatu Masyarakat Yang Kafir Yang Enggak Beriman Maka Maka Tadi Ada Cerita Taliha Falah Jazah Al Husna Ya Pokoknya Orang yang Kafir Jelas Kalaupun Dihukum Di dunia Nanti Di akhirat Juga akan Dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Orang Kalau beriman Di dunia Dapatkan Kebaikan Di akhirat Juga mendapatkan Kebaikan Itu yang Di Wilayah Barat Kemudian Saya loncati Dulu Jadi Kalau Di wilayah Barat Tadi Ketemu Orang Kafir Kemudian Di wilayah Timur Tadi Ya Kita Belum Sebutkan Hatta Iza Balagum Maaf Ayat Yang ke-90 Iza Balagum Matli Asyamsi Wajadaha Tatlu'u Ala Qawmin Lam Yaja'allahu Min Duni Hasitro Genti Melaku Sebelah Timur Di tempat Terbitnya Matahari Ini Ulama Juga Berbeda Pendapat Anak Wang Saya ngomong Dari Ahli Ilmu Jenengi Serengengi Terbuk Kenap Sinar Matahari Terus Menerus Berarti Daerah Yang gak Pernah Ngenal Malam Negoro Sehingga Nate Enak Bungi Awan Terus Itu Salah satu Pendapat Tafsirnya Yang kedua Dari 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 Kaumnya Itu Yang Disebut Terkena Matahari Terus Karena Mereka Tidak Berpakaian Pelanjang Gak Punya Penutup Makanya Awake Kena Serengengi Terus Lah ini Yang kemudian Sebagian Ahli Ilmu Menyebutkan Milayah Timur Termasuk Daerah Kita Daerah Timur Indonesia Ya Zaman Bien Seorang Kelambinan Ya Sampai Di Perjalanan Ibnu Bakuto Beliau Jalan Dari Aceh Samudera Pase Terus Medun Medun Sampai Jawa Nyebrang Bali Kemudian Nyebrang Lagi Ada Banyak Pulau Pulau Yang Ada Kerajaan Kerajaannya Makanya Beliau Kemudian Menyebut Ini kok Akeh Muluk Ada Raja-raja Maka Kemudian Dikenal Dengan Wilayah Hari Ini Maluku Kemudian Daerah Ketemu Orang Tidak Pakai Baju Disebut Dengan Urian Urian Atau Irian Itu Tidak Pakai Baju Makanya Kemudian Disebut Dengan Irian Nah Itu Di Perjalanan Ibnu Batu Tersebutkan Nah Sampai Ada Yang Berpendapat Sebelah Timur Itu Daerah Itu Nah Ini Beda Kalau Tadi Kasus Di Barat Orang Tidak Beriman Kasus Di Timur Orang Tidak Berberadaban Kemudian Kemudian Ketemu Daerah Yang Berikutnya Yang Utara Ya Yang Tadi Sudah Kita Sebutkan La Yaka Duna Yaf Kahuna Kaula Ketemu Masyarakat Sing Gak Mudengan Masy Ngerti ya Pemimpin Yang ketemu Sing Kulon Gak Beriman Sing Ketemu Etan Gak Nganggu Katok Klamben Sing Ketemu Wilayah Lor Gak Mudengan Masya Allah Ini Kisah Dalam surat Al-Kahfi Dulkornen Ini unik Di dalam Al-Quran Itu kan Ada Kiroah Ada Beberapa Bacaan Kisah Dulkornen Ini Termasuk Kisah Yang Sedikit Ayatnya Tapi Banyak Cara Membacanya Seperti Ini Ayat Yang Ke Berapa Ini 93 Salah Satu Kiroah Menyebutkan Bukan Layak Kaduna Yafqohuna Kaula Bukan Tetapi Yufak Kihuna Kaula Ini Salah Satu Bacaannya Kalau Yafqohuna Kaula Berarti Ya Berarti Ketika Mereka Ngomong Itu Gak Isau Dipahami Tapi Kita Baca La Yufak Kihuna Kaula Dulkornen Bilang Konone Sungramudeng Serenek Singap Belas Ya Ini Ini Penting Ini Kalau Kita Bicara Kebesaran Wilayah Gitu Yang Jangan Sampai Kemudian Kita Ini Salah Di dalam Memahami Kultur Yang Sebetulnya Gak Ada Kaitannya Dengan Kemusyrikan Gitu Contohnya Pak Insyaallah Tengriki Yang Tengriki Wilayah Etan Niku Rien Jari Tiang Sepuh Niku Lek Dwe Umah Pokoknya Ojo Nandur Wit Kluwe Neng Ngarap Umah Gitu Ojo Pisan Pisan Nandur Wit Kluwe Neng Ngarap Umah Kek Nomburi Gitu Enten Apa Boten Enten Wah Kasi Tau Cerita Lek Karena Jenengi Kluwe Niku Sanepo Wang Jawa Niku Kluwe Niku Kalu Wihan Fadlun Keutamaan Ini Ilmune Wang Bian Maksudnya Ojo Nandur Wit Kluwe Neng Ngarap Umah Artinya Ojo Mbok Ketok Neng Kluwe Han Ojo Pisan Pisan Pamer Sumah Ria Kemaki Ya Ya Kelebihannya Jangan Diketok Ketok Neng Neng Ngarap Nggak Ketok Sombong Tenan Bakani Nandur Kluwe Neng Buri Umah Meteng Gimbah Kulon Kluwe Temburi Om Kabe Tapi Zaman Berbeda Zaman Berbeda Niku Akhirnya Enten Seng Memahami Uwocon Andur Kluwe Neng Ngerap Bumah Tage Bluk Niki Seng Kedah Dilurusakan Seng Ngeten Niki Nga Bleda Pikiran Bleda Pemahaman Itu tadi Karena Layaf Kahuna Kaula Ya Karena Nggak Mempelajari Atau Nggak Mengilmui Akhirnya Seperti Itu Pada Rien Jenenge Biasanya Kluwe Niku Dijangan Nopo Temu Enem Cacai Wah Ini Anti Corona Ya Dikawa Cerita Cerita Rien Zaman Kraton Mataraman Ya Jenenge Kluwe Kui Jangan Lodeh Kluwe Kui Anti Pagebluk Nah Karena Kula Termasuk Nginau Sejarah Ngeten Ini Kula Sampai Ini Termasuk Pemikiran Yang Salah Ya Karena Dulu Kraton Bekerjasama Dengan Orang Orang Yang Kaya Yang Punya Harta Di Saat Ada Pacek Larang Pangan Angil Wong Isau Mangan Makanya Sing Sugih Mau Dihimbau Lek Masak Berbagi Dan Saat Itu Sing Paling Murmer Jangan Lodeh Woi Isau Jadi Kula Merenang Jadi Ketika Masak Lodeh Isau Diluwe Bisa Bagi Bagi Kepada Orang Yang Susah Kapan Di Masa Pak Ceklik Ketika Onok Homo Dan Lain Seterusnya Mata Pak Kok Saiki Kemudian Oh Anti Pak Geblok Tidak 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 Nul Kornen itu tetap Allah berikan ilham paham apa yang kaumnya itu ucapkan atau tafsir yang kedua Nul Kornen punya tim yang mereka memang ahli bahasa jadi ketika kaum ini gak mudeng ya ini translator ini paham no, wong wong ipi maksudnya seperti itu artinya pemimpin itu harus punya di level ini bisa memahami rakyatnya sampai gak mudeng ya kan tetap di telit ditelatani wahai pemimpin kami Raja Dul Kornen sesungguhnya dibalik bukit kami ini ada dua bangsa yakjud dan makjud mereka ini merusak tatanan ya menindas kami macam-macam kami minta engkau bisa membangunkan dinding tembok batas antara kami dengan mereka tak bayar ritek nah ini dari sini kemudian muncul sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa kaum yang didatangi Dul Kornen saat itu masyarakat yang malas ya jadi wis pokoknya wis gini tak bayar pirok gawanan tembok ya itu salah satu tafsiran tapi ada juga mengatakan bahwa mereka betul-betul masyarakat yang tidak punya peradaban dan tidak punya pendidikan bingung dia sehingga mudah ditindas selagi kita gak punya ilmu juga mudah dibodohi pak diles-iles yakjud makjud itu gampang sekali ya maka kita pun punya kebesaran itu kebesaran kita dengan para ahli ilmu dari wilayah barat sampai timurnya dari utara sampai selatannya bahkan karena kita bertikei bermusuhan maka disitulah kehancuran seperti kebesaran Majapahit ya kan Majapahit besar di zamannya tapi karena pertikean antar bangsawan Majapahit hancur dengan sendiri sampai di tahun 1478 Masahi sudah kebesaran Majapahit hilang ini aku seperti coro jawa ini yang ada istilah sirno ilang kertaneng bumi sirno ini ilang nul kosong ilang nggak hilang nul berarti kertaneng jenengi keretan itu papat karena keretan ini yang harus mengganggu rodo tidak rodo ini papat buli caca pintar satu nul nul papat ciji ini tahun soko tahun dari Aji Saka itu bacanya dari kanan jadi ini peribun sewu patang atus li digawe masehi tambah pitung puluh walu Ini cara membaca Ini termasuk ilmu juga Yang hari ini nyaris juga Sehingga semua cerita Kebesaran kita ini Yang disanepokan Seperti hanya Babat itu Tanah Jawi Memang kudu wang Jawa yang mempelajari Karena Rasanya filek itu Untuk wang Jawa yang sinau Gitu Kayak ini Daerah Riki kan Melebet Boyolali Riki ini bagian dari Wilayah Pacang Sebelumnya Demak Bintoro Bahkan Enten Uang yang jenengi Kebu Kenongo Dikenal dengan Kiai Pengging Ya Pengging tembun di Nah sekolah didik Dua dulur jenengnya Ki kebu kanigoro Tembun di niku Solo tiga Ya Kebu kanigoro niku Tengsolo tiga Ki kebu Kenongo Niku Niku rien pancen Due Guru Guruni niku Seh lemah Bang Biasa dikenal dengan Seh Siti Jenar Dengan Punya ajaran yang Menyesatkan saat itu Ajaran Sing Digowo Al-Halaj Manung Galing Kawula Gusti Terus Dilestarikan oleh Darmo Gandul Dan Konco-konco Darmo Gandul Gandul Mbak Darmo Sing Punti Jamaah yang dinamati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini historis Karena salah satu sejarawan Mengatakan Kenapa disebut Seh Siti Jenar Dikenal dengan Lemah Bang Karena sebetulnya Setiap hari itu Kalau sholat Mesti nganggut Ngowo Tanah Merah Ngera Tanah Merah Di bawah Lek sujud Ditempeli Maka Dengan adanya Peristiwa ini Semakin Meyakinkan Bahwa Seh Siti Jenar Selain membawa Akidah Manung Galing Kawula Gusti Itu juga Membawa Syiah Ravidho Karena dia Nggak Sholat Kecuali Sujud Nganggut Lemah Yang disinyalir Itu Lemah Yang dicupuk Irak Tanah Karbala Nggak Itu Itu Salah Sijini Wau Ki Kebuk Kenongo Sengri Nikulek Wayai Isuk Mbak Sore Due Program Ngincali Ngincali Panganan Neng Guguk Due Seluruh Ngincali Pure 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 Penis Abu Bakar Umar Ini berarti sudah menghina Sahabat Rasul yang paling utama Abu Bakar kalian Umar Dan Punya masa Di sekitar Pengging Niku Maka ketika Mataram Islam Ya Seperti Sultan Agung Dan Yang lainnya Melihat Hal semacam ini Ya Karena ujung-ujungnya nanti Ki Kebu Kenongo ini Atau Kiya Pengging Nanti Juga diambil oleh Sunan Kudus Sebagaimana Sunan Kudus Membunuh Saya Siti Jenar Ya Untuk menyelamatkan Akidah kaum muslimin Nah Terus Salah satu program Nah ini kalau cerita ini program ini Artosipun Lihat bahar Kalau cerita ini Lihat sakit Benjing pun mandek Ya kan Karena sudah Sudah es payit Rihal Tenggol Wilayah Bulali Kemudian Kalau tas yang rasa Ranggawu sepuluh munggah Lihat pas Musim posor Romandun Pendaerah-daerah Bangak Ngalor Papringan Prampogan Niku Lihat Tarawah Kulang Kulang Tenggol Makanya Ustadz Ehsan Sampai Sampai Desa Lihat desa Prampogan Papringan Desa Mereka Niku Lihat Tarawah Niku Ben Jeddah Dua rokaat Dua rokaat Niku 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 Al-Khalifah Al-Khalifah Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu Ta'ala Anhu Apakah Kalian Ridho Niku Wong Wong Jamaah Jawab Bareng Bareng Rabinah Niku Kami Ridho Mungkin Baru Solat Tarawah Bersalam Melih Urut Niku Al-Khalifah Tuthani Umar Ibn Khattab Radhiallahu Ta'ala Anhu Haltar Dhauna Umar Bin Khattab Khalifah Yang kedua Apakah Kalian Ridho Jawab Bareng Bareng Radhinah Itu Salah Satu Program Biar Wong Si'ah Rafidho Yang ada Di masjid Situ Panas Kuping Mungkin Masyarakat Malah Ridho Abubakar Ridho Umar Ujung Ngalih Karena Orang Si'ah Rafidho Tidak Mungkin Mereka Rila Ridho Solat Yang Mengagungkan Jamaahnya Memuliakan Abu Bakar Dan Umar Itu Salah Satu Programnya Dulu Masa Niki Kan Bu Bu Masa Seperti Itu Maka Kalau Bilang Ini Es Payet Terus Tarawih Bu 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 Salam Salam Karena Ini Salah Satu Cara Di Zaman Itu Bisa Menolak Syiah Ya Dari Kebu Kenongo Itu Tadi Yang Akhirnya Tetap Diukum Mati Oleh Sunan Kudus Tapi Kikebo Kenongo Wess Due Anak Lanang Ya Jenenge Mas Karebet Akhirnya Kale Sunan Kudus Dijubo Iki Boca Ojo Sampai Ketularan Sesate Pak E Makanya Terus Dititip Pak Lie Teng Daerah Solotigo Kikebo Kanigoro Teng Milayah Tingkir Milo Terus Kemudian San Soyo Gede Dikenal Dengan Joko Tangan Sultan Masya Allah Langsung 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 Masya Allah Niki Kula Dipeseni Hadiya Ampun Diwale Ngi Mungkin Rasanya Benten Rasanya Benten Sultan Hadiwi Joyo Nah Sebelum Jadi Raja Itu kan Pengen Ngabdi Ke Demak Bintoro Ini kan Ceritanya kan Digondol Patang puluh Boyo Eh itu Empat puluh Bayar Bukan terus Boyo 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 Kewan Penanan Itu lagi-lagi Sanepo Tadi Bahwa Joko Tingkir Untuk sampai Ke Wilayah Demak Bintoro Itu Dibawa Oleh Background Background Salah satunya Preman Preman Begal Begal Sampai Nanti Masuk Demak Biar Bisa Jadi Mantuni Sultan Trenggono Lagi-lagi Istilah Babat Niku Ngekei Pangan Kebo Nganggu Lemah Gitu Sampai Kemudian Kebuni Ngamuk Tengalun-nalun Demak Akhirnya Kalah Terus Joko Tingkir Dipek Mantu Gitu Pek Mantu Niki Niki Sengkula Ceritanya Mau Kan Babakan Kebo Terus Gitu Kenapa Karena Kebo Niku Termasuk Gelar Bangsawan Makanya Jenungi Kebo Kanigoro Ki Kebo Kenongo Karena Kebo Niku Termasuk Nasab Kehormatan Lek Coro Bahasa Sang Sekirtan Niku Mahisa Niku Kebo Gitu Nih Mahiso Nih Tulisannya Mahiso Nih Mahiso Mahiso Nah Artinya Artinya Ketika Kita Memahami Bahwa Ternyata Dalam Literatur Sejarah Kita Kebo Itu Bangsawan Bukan Hanya Sebatas B Ngatang Maka Ketika Nantinya Ada Kultur Kultur Yang Sifatnya Itu Budaya Yang pada Hakikatnya Aslinya Tidak Seperti Itu Tapi Difahami Hari Ini Ya Sebagaimana Di Kraton Juga Ada Kebo Ya Kemudian Di Arak Dan lain Sebagainya Maka Itu Sudah Kembali Lagi Tadi Bahwa Pembahasannya Bukan Hanya Sebatas Kebo Bi Binatang Ya Sehingga Ketika Salah Memahami Sampai Akhirnya Punya Pikiran Jenengi Ya Kletong Kebo Luwih Luwih Mulyo Tinimbang Liani Ngoten Maksud Kulo Gitu Pada Yang disebut Kebo Yang dulunya Adalah Orang-orang Kehormatan Orang-orang Sing Bahkan Punya Pusaka Pusaka Sendiri Ini Dipahami Mesti Keris Tomba Keris Tomba Ya Jenengan Ketemu Enten Pusaka Condong Catur Gitu Itu Bangsawan Dari Majapahit Yang Bisa Mencondongkan Dan Mencampur Dua Agama Hindu Dan Buddha Disebut Dengan Siwa Boja Mungkin Pusaka Sabuk Inten Sabuk Inten Ini Bukan Sabuk Terus Inten Sabuk Dalam Arti Orang Yang Punya Kekuasaan Dan Berlian Berarti Sekaligus Bang Bangsawan Nah Ini Pun Kulom Mandek Ini Mual Rabar Anu Dulkornain Nah Dulkornain Ini Terus Lajemi Pun Bilang Kepada Masyarakat Tersebut Ketika Mereka Ternyata Ditindas Karena Ketidak Mampuan Tidak 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 Pemimpin ini Masya Allah Jadi ketika Tahu bahasanya Kalau sudah cukup Kalau sudah cukup Ya gak usah kemudian Gulek-gulek Minta-minta Bahkan Jaluhi sadma Mintai sadda Tembok biasa Tapi akan dibangunkan rodma Sada kali rodma Lek teng terjemahan mesti podo Tembok, dinding, pembatas Tapi aslinya benteng Sadda ini kok tembok biasa Iya Dan dulu koran bilang bahasanya Enggak jaluhmu kor sadda Halah kor pirang tahun Kena panas Angin, udang Akhirnya yuk hancur-hancur Yak jud mak jud Mekani awak mukabe Ditindas lagi Weh saiki Aku Amem Gaya ini rodma Jaluhani rakyat Sadda Diparingi Rodma Pemimpin yang sukses itu Maksudnya Ya Jaluhani jenengan apa Pun pokoknya Pih Caranya Sabin itu Kena Toyo yang cukup Gampang Sirigasi Pupuk Terus Traktor Wiskabih tak kaya Nah Jaluhani nopo Tapi dikasih yang lebih Bahkan maslahat Ya Itu dulu korna ini Rakyatnya hanya minta Sadda Bangunan pembatas aja Tapi kata Dulkarnain Enggak Aku akan bangunkan Pembatas yang Berlapis Maka sampai hari ini Rodma Koyonopo Saking kuat Sampai misterius Hingga Hari ini Ya Itu Contoh Dulkarnain Rasul Sallallahu Alayhi waslam Ketika Ada orang Sahabat Tengah malam Mereka tahu Ada yang Butuh Maka Beberapa orang Di antaranya Bersikap Pengen bantu Ternyata Tiba-tiba Dari kejauhan Rasul Sallallahu Alayhi waslam Menenangkan Ya Makan aku Makan aku Di tempat kalian Di tempat kalian Ini opo Tenang 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 Ada apa Ada Saudara kita Yang sedang butuh bantuan Whisper Ya Artinya apa Rasul sudah Di sii Ternyata Ya Rasul lebih dulu Pekal terhadap Sahabat-sahabatnya Rakyatnya Masyarakatnya Bahkan sampai di level Sahabat-sahabat Yang ada Di alam Kubur Masih Rasul Sallallahu Alayhi waslam Tekani Dan ada Jadwalnya Itu Gunjungan Nabi ke makam Bakek Kunjungan Nabi Muhammad Kemakam Suhada Uhud Ini Kau yang Teng jadwal Rasul Tekani Rasul Dungakni Teng Bakek Teng Kuba Teng Uhud Ini Kau yang Teng jadwal Muter Terus Bayangkan Ini Gimana Gak Memperhatikan Singurep Wongseng Mati Wongseng Mati Wongseng Mati Didungak Nih Gitu Itu Pemimpin yang Sukses Seperti itu Ya Jangankan Singurep Wongseng Mati Didungak Sampai Beliau Lama Sekali Di akhir Hayatnya Berkunjung Ke Uhud Kemungkinan Aku Akan Berkunjung Lagi Gak Bakal Aku Datangi Lagi Kalian Setelah Ini Karena Rasul Habis Itu Lama Sekali Rasul Sebut Namanya Satu Persatu Dari Hamzah Dari Mus'ab Bin Umair Sampai Ujungnya Rasul Kemudian Berdiri Lagi Untuk Solat Jenazah Dan Ini Kekhususan Rasul Sallallahu Ulangi Lagi Mensolati Jenazah Suhada Uhud Habis Itu Ternyata Beberapa Bulan Kemudian Rasul Sido Jadi Gak Mungkin Yang Meninggal Dapat Doanya Terus Gak Kopen Itu Gak Mungkin Ini Bulkornen Sama Maka Yang Beliau Inginkan Adalah Atuni Zubarul Hadid Hatta Iza Sawah Baina Sodafaini Kolang Fuhu Awak mukabeh Tulung Kumpul Wesi Wesi Potongan Wesi Kumpul Nah Itu Kumpulkan Sampai Ditoto Sampai Sama Dengan Ketinggian Dua Gunung Tersebut Nah Itu Ada Yang Menuliskan Kemungkinan Sih Di atas 200 Meter Potongan Wesi Munggah Rong 100 Meter Sak Jembari Gunung Niku Jaman Semuanya Pie Nyembung Jaman Semuanya Ketika Sudah Semuanya Tinggi Sejajar Dengan Gunung Kolang Fuhu Tul Kornen Ngajak Orang Orang Yang Tadi Males Malesan Kemudian Gak Due Ilmu Nopo Sih Dijaluk Yomong Tenaga Dulkornen Jaluk Tenaga Newes Barkui Tiup Nopo Sih Ditiup Nopo Sih Penting Picaranya Kuing Kodati Mowo Alat Peniupnya Itu Sampai Hari ini Juga Wallahu A'lam Isol Nyebul Geni Ya Sengisong Ngobori Wesi Sat Dure Gunung Ini Kulai Anggup Pipi Sepirang Sasi Itu Tapi Ayatnya Gitu Kolang Fuhu Tio Blah Hatta Iza Jalahu Narun Kula Atuni Ubrif Alayhi Kitra Wes Selamat Baik Geni Mabul Mabul Sampai Panas Wes Kabari Aku Nanti Aku Akan Tuangkan Kitra Lah ini Kitra Ini ada Yang kemudian Menjelaskan Itu Campuran Dari Besi Ketika Api Tembaga Timah Macem-macem Yang jelas Dari Timah Ketemu Wesi Tembaga Niku Isok Bakoh Sak Bakoh Bakoh Tapi Gak Tahu Saya Bukan Ahlinya Dalam Hal Ini Tapi Yang jelas Raja Dul Kormen Saat Itu Yang Tahu Dosis Untuk Zat Kimia Atau Zat Migas Itu Tadi Supaya Bangunan Itu Kokoh Dan Betul Famastata'u Ayyad Haruhu Wamastata'u Lahu Nakba Ini Wes Wes Dadi Ya Rodmanya Wesaiki Wang Seneng Jeruh Ya Kwi Ya Jud Ma Jud Ora Bakal Isau Tapi Ini Unik Ayat Yang Pertama Famastata'u Seng Keloro Famastata'u Yang Tambahan Ta'i Mereka Nggak Mungkin Isau Nyolot Apa Mene Isau Bolongi Niki Luwe Angle Nyolot Nopo Bolongi Eh Luwe Angle Nyolot Nopo Bolongi Bolongi Kenapa Karena Ada Tambahan Hurufnya Ya Teng Ilmu Quran Ilmu Dari Bahasa Arab Kullama Zadal Mabna Zadal Makna Pokoknya Huruf Kata Ditambai Huruf Kui Mesti Maknanya Tambah Contohnya La La Yukallifullahu Nafsan Illa Usaha Lahama Kasabat Wa Aleyha Nah Enten Kasabat Enten Iktasabat Padahal Niku Samimawon Sesuatu Singbok Lakoni Sesuatu Singbok Usaha Tapi Lep Perkoro Pribun Waw Pertamanya La Yukallifullahu Nafsan Illa Usaha Lahama Kasabat Jadi Setiap Amalan Ya Kebaikan Yang kita Lakukan Pasti Nanti Juga Dapat Ganjaran Wa Aleyha Makta Sabat Dan Begitu Juga Yang kita Usahakan Dari Keburukan Juga Pasti Dapat Ganjaran Sing Kasabat Ape Ganjarani Suargo Sing Iktasabat Elek Ganjarani Kan Sikso Kan Ngotun Lah Tapi Jangan Dari Makna Tadi Kulama Zadal Mabna Zadal Makna Lek Tambah Huruf Mesti Ketambahan Anele Abote Atos Awake Dewinik Pun Diprogram Jenenginan Nindak Nih Amalan Ape Ibadah Nihku Mesti Mampu Mesti Insyaallah Disupport oleh Tubuh Menurmal Nihku Nihku Tapi Lek Ngelakoni Doso Awake Dewinik Asli Tubuh Kita Nihku Nihjani Wegah Maka Akhirnya Tambah Ngoyo Nih Pun Nihkan Kalo Kayak Contoh Sakniki Alat Pendetektor Ngapusi Nopo Nami Nih Light Detektor Nihkan Nihku Bripun Caranya Guna Bripun Nihkan Ditempelin Jantung Nginten Kable Terus Di Ucap Koyok Komputer Terus Wongi Dijak Ngomong Gitu Wongi Dijak Ngomong Lek Wongi Ngomong Bener Jujur Nihku Seng Komputer Ini Biasa Mawan Deteks Ini Biasa Mawan Tapi Lek Wongi Ngapus Seng Teko Nerti Wongi Ngapus Saking Bundi Alat Detektor Nihku Nihku Seng Munggah Medun Dari Apa Detak Jantung Seng Seng Unyeng Nihku Uang Nihku Lek Ngapus Jantung Nihku Luweh Abot Kerjanya Sisan Unyeng Luweh Abot Mikir Nihku Perkoron Ngapus Apalagi Dosa Dosa Yang Yang Lain Nihku Pun Cobi Uang Nihku Ngapus Tambah Rwot Jantung Aja Mempumpanya Lebih Lama Begitu Juga Otak Juga Berpikirnya Luweh Lebih Lama Makanya Apalagi Dosa-dosa Yang lain Wih Sing Raketok Ngapus Apa Meneh Sing Ketok Nah ini Juga Sama Yak Jut Majud Nihku Wih Suraiso Nyolot Apa Meneh Ngelubangi Uraiso Makanya Berapa Waktu Ngelubangi Zaman Nabi Nihku Ngelubangi Nihku Sakmeten Nabi Ngasih Isarat Bolongan Sakmeten Menusokan Reso Tapi Nanti Di Akhir Zaman Lubang Itu Semakin Menganga Semakin Jembar Semakin Gede Akhirnya Mereka Pun Bisa Keluar Dan Saat Keluar Itulah Tanda Akhir Zaman Karena Yakjud Makjud Allah Keluarkan Sebagai Penanda Kiamat Sangat Dekat Bahkan Di antara Sepuluh Tanda Tanda Besar Hari Kiamat Dan Ini Pula Dari Surat Al-Kahfi Dan Peristiwa Dulkarnain Bagian Dari Ayat Ayat Yang Menandakan Akhir Zaman Untuk Yakjud Dan Makjud Dan Kulo Akhiri Bicara Hari Akhir Bicara Perkara Goib Niku Mung Referensi Tigo Quran Hadis Kalian Ucapan Sohabat Yang Sohabat Nukil Perkara Goib Nopo Hari Akhir Niku Saking Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Tapi Konsekuensi Ini Kurang Menarik Benten Tambahan Referensi Hari Kiamat Referensi Ini CNN Barang Hari Kiamat Area 51 Wah Akhir Soh Nyimpul Ufo Kendaraan Dan Jalan Ini Malah Menarik Ini Menarik Tapi Pas Ini Salah Maka Ujung Ujungnya Bahwa Ketika Kita Mempelajari Hal Semacam Ini Perkara Goib Dan Hari Akhir Hanya Punya Referensi Al-Quran Hadis Dan Ucapan Sahabat Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Mohon Maaf Kalau Waktu Semakin Malam Masih Ada Sisa Empat Saya Sampaikan Pertanyaan Untuk Dua Jamaah Laki-laki Yang Pertama Dimulai Di Ayat Berapa Cerita Dul Kornen Tadi Delapan Tiga Setunggal Meleh Gila Dul Kornen Wau Ceritanya Enten Enten Teng Surat Nopo Al-Kafi Sing Cepet Pok Ini Sing Putri Dititip Nih Mawon Jawab Nih Mawon Sing Putri Sing Putri Sing Setunggal 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 kalian sing paling tepih dan lemih setunggal pun mungkin kalau pasrah ini tanitia mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh